8 Jurus Lingkaran Dewa Jilip 6 Pertempuran di Wudang Sahan 18 pendekar Tien Sahan itu telah tiba di Wudang Pai. Mereka semua duduk bersilah di pelataran depan Wudang Pai. Keadaan mereka sangat menyedihkan, tampak darah masih menetes dari lengan-lengan mereka yang kutung. Sekali-kali mereka menarik nafas panjang, memang tidak ada keluhan keluar dari mulut mereka. Namun tampak jelas bahwa jiwa mereka dipenuhi dengan dendam kesumat, sekaligus keputus asaan yang dalam. Long Siheng, apakah Chen Siai Cinta Sifu, mau menerima kita tanya Xing Lui? Lui di, Chen Tashifu pasti mau mendengar kita jelas Xing Long. Sementara itu dari dalam keluar 40 pendekta Tau. Di depan berdiri 5 orang pendekta agama Tau. Orang pertama adalah Chen Sia Chin, ketua Wudang Pai, 4 orang yang berdiri di sampingnya adalah para murid kepala, Ho Lian Tau Si, Liang Hang Tau Si, Sima Hang Tau Si, dan K.O. Pai Tau Si. Sahabat-sahabat pendekar dari Tien Sahan, kelihatannya saudara-saudara sedang menghadapi kesulitan besar sehingga mau menempuh jarak yang begitu jauh dari utara untuk datang ke Wudang Sahan. Inilah suara ketua Wudang Pai, keras, kuat, dan tidak mengenal kompromi. Ia memang seorang yang memegang teguh disiplin, tidak akan segan-segan menindak para muridnya yang melanggar peraturan partai atau menodai prinsip-prinsip kehidupan pendekar yang harus berpegang teguh kepada kebenaran dan membela yang lemah. Chanta Sifu, maafkan kami, 18 orang murid Tien Sahan, yang datang menganggu ketenangan. Kami sedang menghadapi kesulitan dan malapetaka besar. Karena mengingat hubungan baik antara Sifu dengan Chanta Sifu, kami memberanikan diri datang ke sini untuk memohon nasihat dan pertolongan. Jangan ragu-ragu, katakanlah, kami akan mendengarkannya. Sidi Yuanta Sifu telah dibunuh orang. Bergetar tubuh ketua Wudang Pai ini, wajahnya pucat dan giginya bermertak. Dengan suara yang menggelegar karena digerakan oleh kigong yang tinggi. Siapakah yang membunuhnya? Ia betul-betul sangat terkejut, sebab ia mengenal dengan pasti siapa si Diyuan itu. Bukan saja ketua Tien Sampai itu adalah pamannya sendiri dari garis ibunya, tetapi juga ia mengenal kedalaman dan kesempurnaan kungfunya. Ia berpikir, apabila ia telah berhasil dibinasakan oleh seorang musuh, maka dapat dipastikan bahwa musuhnya adalah orang yang memiliki kungfu yang luar biasa hebat. Bagaimana Ker ia dibunuh, dikeroyok, atau melalui pertarungan satu lawan satu apakah orang yang sama juga yang telah membuntungi lengan kalian? Ksinglong menjelaskan. Pembunuhan itu terjadi tiga bulan yang lalu, pada waktu Sifu sedang berada di Lian Butia seorang diri, ia bertarung dengan seorang musuh yang misterius karena Ker dia bergerak adalah sangat cepat dan wajahnya tidak begitu jelas untuk bisa dikenal. Ia mati tanpa tanda-tanda bekas luka di tubuhnya. Tetapi yang mengherankan, dari mata, hidung, dan telinga menguncurkan darah berwarna biru tua. Isi dadanya ternyata hancur luluh dihantam oleh tenaga yang luar biasa. Dari bekas-bekas di lantai Lian Butia, yang kelihatan hanya dua pasang kaki yang bergerak menurut unsur siaping mat, Empat Derajat Kuda Lan Wupohuai Guge, Halimun Biru menghancurkan tulang ilmu iblis yang pernah ditentang oleh dunia persilatan. Siapakah iblis itu? Kongkong, Jing mendengar tindakan kaki orang di belakang gundukan batu itu tiba-tiba yang Jing berbisik. Di telinga Li Aseng? Li Aseng tampak terperanjak, namun kemudian tersenyum. Jing Zet Hai, apapun yang terjadi aku tidak menghendaki kamu melakukan gerakan apapun, Dengar dan pelajarilah perkembangannya. Beritahu kongkongmu apabila kamu menemukan sesuatu yang luar biasa. Baik kongkong, kemudian ia duduk di tanah menyatu dengan pendekar Tianshan. Wajahnya tampak tenang sekali, tetapi alisnya berkerut. Ilmu itu sudah musnah atau tidak muncul lagi sejak 130 tahun yang lalu, Bagaimana tiba-tiba mengambil korbannya lagi oh, dunia persilatan akan kembali terjadi banjir darah. Oh, Tianshan, Tuhan Langit, wajahnya nampak berduka sekali. Pendekar mana yang bisa mengatasi kungfunya? Selagi Chen Bangzhu berpikir keras, tiba-tiba saja dari tempat kejauhan terdengar suara tawa iblis. Ha, 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 kelinci-kelinci udang masih sedikit punya kepandayan sehingga bisa mengenalan Wupo Huai Guge. Ha, 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 tidak percuma Zeng San Feng mendirikan partai ini. Dulu dia membinasakan salah satu nenek moyangku, tapi sekarang, sekalipun ia bangkit dari kubur tidak akan bisa bertahan lebih dari 100 jurus melawanku. Ha, ha, ha. Manusia berhati iblis, keluarlah dari tempat persembunyianmu teriak holian taosi menggelegar karena memang ia ahlin wegong, tenaga dalam. Iblis ini tidak melayaninya, ia malah mengancam. Ku beri waktu setengah peminuman teh bagi murid-murid yang sampai untuk memberitahukan di mana si Deyuan menyembunyikan sentalek lingkuan, atau mereka mati dengan kera yang sama. Kembali Chen Bangzhu terperanjat, apa? Sentalek lingkuan. Ilmu ini pun sudah tidak diketahui siapakah yang mewarisi dari pendekar besar Sunzi. Dari keheranan, Chen Bangzhu berubah menjadi marah sekali. Iblis haos darah sekali ini engkau tidak akan dapat menyentuh kulit murid-murid Tien San, karena mereka berada di wilayah Udang Pai, dan aku sendiri yang akan melindungi mereka. Jawabnya tegas. Ha, ha, ha. Akanku buktikan sebentar lagi, Udang Pai bisa berbuat apa ha, 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 ha. Terdengar suara tertawa iblis yang panjang, dan masih sayut-sayut terdengar ketika orang misterius itu pergi dari tempatnya. Kongkong, orang itu masih di tempatnya, kata Yang Jing. Li Aseng hanya tersenyum sambil menganggukan kepalanya. Perlahan-lahan ia mendekati ketua Udang Pai. Chin Sidi, adik seperguruan Chin, ilmu orang itu sangat luar biasa, berhati-hatilah katanya. Seng Siheng, kakak seperguruan Seng, ia lihai sekali bahkan kedatangannya saja tidak bisa ditangkap dengan telinga kita. Tapi aku tidak bisa membiarkan murid-murid pamanku dibinasakan di hadapan mataku. Bolehkah aku membantumu, Chin Sidi? Pada saat aku membutuhkan bantuanmu, bantulah kata ketua ini. Keadaan menjadi sunyi sekali, semua dicekam oleh ketegangan yang aneh. Situasi seperti ini pernah terjadi ratusan tahun yang lalu, di mana dunia Wulin, rimba persilatan, dibuat tegang dan ketakutan dengan kemunculan seorang iblis tua yang sangat dasyat ilmunya. Satu demi satu jago-jago Wulin dibunuh dengan tanda-tanda yang sama, yaitu, dari mata, telinga, hidung mengucur darah berwarna biru tua, dan isi dadanya hancur luluh. Iblis tua ini mengaku dirinya sebagai Chuyung. Karena begitu banyak pendekar yang mati secara mengenaskan, membuat para pendekar menjadi marah. Orang-orang Wulin mendatangi Zheng San Feng dan Si Kuang Ming, pendekar sakti dari Tien San, dan mendesak mereka membasmi Chuyung. Mereka berdua dikalahkan dan terpaksa melarikan diri. Selama setahun dua pendekar ini menyelidiki dengan teliti titik lemah ilmu Lan Wupo Huai Guge. Setelah menggabungkan kedua ilmu mereka dan menciptakan jurus pamungkas untuk melumpuhkan Lan Wupo Huai Guge, mereka berangkat bersama-sama untuk menempur Zha Uyung. Di pegunungan Kunlun, berdekatan dengan Tien San, akhirnya mereka menemukan Zha Uyung. Mereka bertempur dengan dasyat. Melalui pertempuran. Di Kunlun San inilah, Zha Uyung dapat dibinasakan oleh kedua pendekar itu. Semenjak saat itu, ilmu Lan Wupo Huai Guge tidak pernah muncul lagi di dunia persilatan. Dunia Uyung menduga, Zha Uyung tidak memiliki keturunan ataupun ahli waris. Demikian juga ilmu pamungkas ciptaan kedua pendekar itu tidak pernah muncul lagi di Uyung. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila Cien Siai Cien Sifu terperanjat mendengar ilmu iblis ini memakan kurban lagi di zaman ini. Jarak setengah peminuman telah lewat, semua orang telah bersiap menghadapi si iblis. Tidak perlu ditunggu lebih lama, karena tiba-tiba serangkum hawa dingin menerpa orang-orang itu. Dan sesosok tubuh yang mengenakan jubah biru, dan juga topeng warna biru pula telah berdiri di hadapan mereka entah kapan. Tubuhnya sedang-sedang saja, sorot matanya tajam bagai sembilu. Tidak nampak ia membawa pedang ataupun golok. Ia berdiri dengan jarak 12 tombak dari hadapan Cien Bang Zhe Hu. Ia berkata dengan suara sedingin salju. Waktu telah habis, kalian harus memberitahukanku di mana Siai Delyuan menyembunyikan titipan laksamana Zheng He, kalau tidak aku bersumpah membasmi kalian semua termasuk yang melindungi. Manusia berhati iblis, jagalah serangan kami. Ho Lian Tawosi, Liang Hang Tawosi, Sima Hang Tawosi, dan K.O.O.Pai Tawosi sudah tidak sabar lagi, mereka berempat maju dan menyerang dengan ilmu khas Wu Dangshan yang menekankan penggunaan Sinkang. Jubah yang membungkus tangan mereka berkibar-kibar mengeluarkan hawa sakti yang bukan main kuatnya. Ho Lian dan Liang Hang menyerang dari bawah, sedangkan Sima Hang dan K.O.O.Pai menyerang di bagian atas. Inilah jurus Kung Fu yang disebut Yian Yang Bagua Chang ciptaan Zheng San Feng. Serangan ini bergelombang menimbulkan hawa panas dan dingin yang silih berganti. Pada umumnya orang yang diserang dengan Kung Fu semacam ini pernafasannya menjadi sesak karena pengaruh hawa Yian dan Yang, kemudian tidak memiliki kontrol yang baik dalam hal mempertahankan diri. Ho 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 Yian Yang Bagua Chang, sudah kehilangan inti aslinya, Ho Ho Ho, sudah tidak sedahsyat Zheng Song Xi and Zheng Chui San yang memainkan, cuma tersisa gayanya saja, sedangkan intinya telah hilang, Ho Ho, tidak berguna sama sekali. Sekali tangannya bergerak, maka keempat murid utama Chen Bang Zhou sudah terlempar delapan tombak dengan mata, hidung, dan pelinga mengucurkan darah berwarna biru, dan tidak beberapa lama, mereka menghembuskan nafasnya tanpa sempat mengeluarkan suara lagi. Sungguh ilmu yang sangat dasyat tetapi keji. Raut wajah Chen Bang Zhou menjadi merah padam, seolah-olah api telah membakar dadanya. Ia melompat maju. Hari ini aku harus mengadu nyawa dengan kau, manusia Jahanam. Chen Bang Zhou menyerang dengan ilmu udang. Yang sudah masak dan sempurna, maka serangannya tidak bisa dibandingkan dengan keempat muridnya. Ia menggerakkan seluruh kekuatan Sinkangnya, dan sambil melompat tinggi, tiba-tiba tubuhnya meluncur cepat menyerang orang itu. Maka terjadilah pertempuran yang sangat dasyat. Jurus-jurus simpanan Wudang Pai dikeluarkan semua dan dilepaskan dengan Sinkang yang tidak tanggung-tanggung lagi. Kali ini Ketua Wudang Pai telah mengambil keputusan untuk membinasakan Lan Wukui, Iblis Halimun Biru, atau ia sendiri binasa di tangan si Iblis. Sukar untuk dilukiskan jalan pertarungan ini dengan kata-kata, karena masing-masing mempergunakan Sinkang yang dasyat dan sekaligus Gingkang yang sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi sekali. Serangan-serangan kedua ahli mencicit-cicit bagaikan suara tikus tercepit dan makin lama makin tajam. Sementara itu sebagian besar orang yang melihat pertempuran itu menjadi menggigil, puyeng, bahkan tidak kurang dari 27 orang tergeletak pingsan karena tidak kuat menahan mendengar beradunya Sinkang dan Kiyahang. Jiugong Sibatui, 18 Tendangan 9 Pilar, Seru Chen Bangzhu. Tubuhnya melesat bagaikan burung Raja Wali yang melepaskan tendangan, sedangkan tangannya membentuk sembilan lingkaran yang mengeluarkan hawa mujijat menderu-deru. Ini salah satu ilmu udang yang sangat sulit dipelajari, karena membutuhkan Gingkang dan Sinkang tingkat tinggi. Lan Wukui tidak menjadi keder dengan ilmu ini, dengan sangat cepat dan sigap ia juga melancarkan serangan dengan kuat dan cepat. Lawu Guan Yingzi, Halimun Biru membuka bayangan. 24 gerakan telah dilancarkan hanya dengan Sabtu serangan. Semua orang terbelalak menyaksikan kecepatan serangan ini. Karena tubuhnya seakan-akan berubah menjadi Halimun Biru yang diterjang badai, sebentar nampak sebentar hilang. Luar biasa. Matthew Yangjing melihat ilmu orang ini tanpa berkedip. Ia berguman. Sungguh sangat dasyat, hampir-hampir tidak ada lowongan untuk mematahkan serangan ini namun Chen Sukong, kakek Chen, dapat mempergunakan Yuan Zhou Fu di Kuan. Monyet memecah, mendekam di tanah, karena tidak ada Halimun yang menyentuh tanah. Halimun selalu berada di atas permukaan tanah. Begitu ia menyentuh tanah, maka sirnalah Halimun. Demikian Yangjing berpikir. Ia melirik ke arah kongkongnya berdiri, ia tampak kaget, karena kongkongnya juga memandang kepadanya sambil tersenyum. Rupanya Li Aseng dapat juga menyelami jalan pikiran Yangjing. Yangjing memang anak yang sangat aneh, kungfunya masih belum bisa mencapai ketinggian ilmu di otaknya. Kemampuan menganalisa dan mencernah luar. Biasa, namun karena masih terlalu kecil, maka kungfunya tidak bisa menandingi otaknya. Daya kemampuan otaknya berkembang jauh lebih pesat dari pertumbuhan tubuhnya. Yuan Zhou Fu di Kuan, seru Chen Bangzhu. Secara mendadak tubuhnya mendekam di tanah rendah sekali, dan Halimun biru itu lewat sedikit di atas tubuhnya tanpa bisa menyentuhnya. Sedangkan kedua tangannya disembunyikan di belakang punggungnya. Dua detik setelah Halimun itu lewat, ia kembali melancarkan serangan. Kongmen Kuan, jurus pintu gerbang kewampaan. Desis Chen Bangzhu lirih. Dan tubuhnya melayang-layang seperti kapas tertiup angin. Seolah-olah dirinya menyatu dengan Halimun biru itu. Kemanapun Halimun itu bergerak, di situ pula tubuh Chen Bangzhu didapati. Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama. Pemandangannya seperti sepasang kekasih yang bermadu cinta di angkasa, namun kenyataannya tidaklah demikian. Kedua orang itu sedang menggerakkan ilmu pada taraf pamungkas. Jika sudah demikian, hanya orang yang benar-benar memiliki ilmu yang sempurna dan murni yang bisa menghentikan pertumpahan dari kedua belah pihak. Dari suasana seperti inilah, mendadak Lanwu Gui melancarkan ilmu pamungkasnya. Lanwu Pohuai Gui, Lanwu Senling Nakulai, Halimun biru menghancurkan tulang, Halimun biru merogoh Sukma dengan suara yang sangat nyering. Tidak kurang dari sedihman kuda, ia telah melancarkan 12 serangan pamungkas yang menggiriskan dan kejih sekali. Celaka Seru Yang Jing dan Li Aseng hampir berbareng. Rupanya, Lanwu Gui sudah menunggu-nunggu Chen Bangzhu memergunakan ilmu Kong Menkuan, sebelum ia melancarkan ilmu pamungkasnya Lanwu Pohuai Gui, Lanwu Senling Nakulai. Karena kedua ilmu ini memiliki sifat yang saling bertentangan, yang satu bertahan, dan yang lain bersifat menyerang, demikian juga sebaliknya, bila lawan Kong Menkuan itu bertahan, maka ilmu ini akan berubah menjadi penyerang yang luar biasa. Namun, setelah Z. Haoyung, penciptalan Wupohuai Gui, dibinasakan oleh Zheng Sanfeng dan Xie Kuang Ming, pewaris Z. Haoyung menyerpurnakannya. Pada waktu itu Zheng Sanfeng dan Xie Kuang Ming menggabungkan Kong Menkuan dan Xing Longguan Sandongkuan, naga sakti membuka goa, menjadi ilmu sejati yang bersifat membinasakan. Sangat dasyat, namun ada kekuatan yang mengerikan di dalam ilmu ini, seperti naga sakti yang liar. Hanya ada satu kera jika ilmu ini dipergunakan, yaitu, kebinasaan dengan isi dada luluhantak. Tetapi sifat jurus Lanwu Pohuai Gui, Lanwu Senling Nakulai telah berubah jauh lebih sempurna dibanding dengan yang dipakai oleh Z. Haoyung waktu menempur kedua pendekar besar itu. Jangankan hanya Kong Menkuan, biarpun Xing Longguan Sandongkuan juga hadir, belum tentu bisa menaklukan ilmu ini. Sedangkan ilmu ciptaan yang berdasarkan kedua ilmu yang disatukan itu tidak diketahui siapa pewarisnya. Lanwu Pohuai Gui, Lanwu Senling Nakulai menyeruat dasyat menggempur daya tahan Kong Menkuan, tersiar bau bunga siang yang keras. Dua detik sebelum ilmu ini menyentuh Chen Bang Zhehu, tubuhnya sudah bergetar hebat, long lai, dan tenaga sinkangnya buyar begitu saja. Bla-a-a-a-ar, cus, des terjadi pertemuan dua tenaga raksaksa yang luar biasa hebatnya, kira-kira 12 kali banyaknya. Li A-seng sudah berdiri di samping Chen Bang Zhehu, menyelamatkan jiwanya sedetik sebelum ilmu Lanwu Gui menyudahi riwayatnya. Sedangkan Lanwu Gui, telah mencelat pergi sambil berseru, ilmu Chen Xie Chin sudah tiga perempat bagian telah musnah, Aku akan datang lagi untuk mengambilnya Weli A-seng yang telah melanggar janjinya untuk tidak berkecimpung lagi di dunia persilatan. Seng Xie Hing kau, kau, kata Chen Bang Zhehu dengan wajah yang sedih sekali. Sidi, mulai saat ini aku tidak bisa Zeng Zhuang, berdiri tegak, di luar pertapaanku, aku haru memenuhi semua sumpahku di hadapan makam Zeng San Feng Ta Sigung. Xie Hing, kenapa engkau selalu menolak menjadi ketua Wudang Pai, dan memilih untuk cuci tangan dari dunia persilatan? Kenapa? Xie Hing, diriku sudah menjadi manusia yang tidak berguna, masakan Xie Hing masih berdiri kukus dengan pendirian itu? Sidi, itu memang jalan hidup yang telah ditetapkan oleh Tien Sen bagiku. Inilah Tao yang harus kuikuti. Aku akan bertapa di samping makam Ta Sigung, selamanya. Soal engkau kehilangan tiga perempat bagian kungfumu, kemudian menjadi manusia tidak berguna, itu tidak betul. Mari ikut aku ke tempat pertapaanku, Jing Zhe Hing ajak Xie Dho ke tempat kita. Kita mengobati luka-luka sukongmu ini dan luka pada lengan Dho, sedangkan sisanya para murid Wudang Pai bisa mengobati sama baiknya. Terima kasih telah menonton!